Intro Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka telah didaftarkan sebagai pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden ke kantor Komisi Pemilihan Umum Jakarta pada Rabu 25 Oktober 2023 siang setelah melalui serangkaian kegiatan sejak pagi. Keduanya datang dengan menumpang kendaraan taktis produksi industri pertahanan dalam negeri. Pasangan yang diusung 9 partai politik ini pun mengajak seluruh elemen bangsa bersama-sama menciptakan pemilu 2024 yang sejuk dan damai. Lebih jauh Prabowo Gibran menegaskan siap berkontestasi di Pilpres 2024. Keduanya akan membawa program, visi, dan strategi untuk melanjutkan pembangunan serta mengantar Indonesia menuju negara yang maju dan makmur. Dan marilah kita berkomitmen bersama untuk mengsukseskan pemilihan umum yang akan datang. Pemilihan yang kita ingin adalah pemilihan yang sejuk, rukun, penuh kekeluargaan, penuh perdamaian. Kita akan bertanding dengan gagasan, bertanding dengan visi, bertanding dengan program. Pasangan Prabowo Gibran diusung oleh 9 parpol yakni Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Amart Nasional, Partai Bulan Bintang, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Garuda, Partai Gelombang Rakyat Indonesia, dan Partai Rakyat Adil Makmur. Empat parpol parlemen yang mengusung Prabowo Gibran menguasai 261 kursi atau 45,3 persen kursi di DPR. Dua kali lipat lebih banyak dari syarat minimal kepemilikan kursi DPR untuk dapat mengusung Capres dan Cawapres yakni 20 persen. Ada pun sejumlah menteri di Kabinet Indonesia Maju yang merupakan pengurus parpol-parpol yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju ataupun Wakil Menteri Pendukung Prabowo itu pun cuti pada Rabu ini. Mereka diantaranya Menko Perekonomian Erlangga Hartarto yang juga Ketua Umum Partai Golkar, Menteri Perdagangan Zulkifri Hasan sekaligus Ketua Umum PAN, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga, dan Wakil Menteri Agraria Tataruang BPN Raja Juli Antoni.